masuk ke menu pengaturan terus penyesuaian waktu nah disini ada beberapa penyesuaian waktu seperti jidda ikhoma, jidda layar mati sama jid waktu jidwal sholat nah untuk jidda ikhomanya itu 10 menit dimulai dari azan sedangkan jidda layar mati itu dimulai dari ditunaikannya waktu sholat nah disini ada penyesuaian waktu untuk misalnya subuh misalnya jidwalnya itu terlalu lambat atau terlalu cepat maka bisa kita sesuaikan waktunya seperti itu nah ini misalnya kita edit ya waktu subuh misalnya waktu subuhnya itu jam berapa? kita lihat disini jam 4 lewat 9 ya nah misalnya terlalu lambat terus kita cepatkan menjadi 2 menit ya maka waktu subuhnya menjadi jam 4 lewat 11 nah seperti itu kalau terlalu cepat bisa dikurangin ya jadi minus 1 atau minus 2 seperti itu nah ini untuk tanggal hijri ya misalnya waktu hijrihnya terlalu lambat ya kita tambah 1 menjadi 24 romil awal selamat menikmati ya selamat menikmati ya